cat busur dengan motif kayu ini aslinya fiber semua dan ini pun fiber nanti kita akan cat supaya mirip dengan kayu dan ini ada kayu yang asli disini ada nih yang kayu aslinya kita akan tutup dengan solasi yang ini nanti di epoksi setelah epoksi kita sedasar dan bikin motif kayu sebelumnya kita amplas dan tutup dulu yang ini dengan solasi kertas Oke kita lanjut penutupan solasi dan pengambasan selesai selanjutnya akan kita amplas terlebih dahulu dan kita cat dengan cat dasar epoksi selamat menikmati selamat menikmati setelah cat dasar kering kita pilih-pilih dan didempul sedikit lagi terus di amplas sampai halus dan kita lakukan pengacetan cat dasar kita upload dulu catnya biar lebih mirip ke arah kayu kita semprotkan pada bagian yang di epoksi dan tunggu kering beberapa beberapa menit lalu kita kasih efek dengan pewarna kayu pewarna kayu pewarna kayu biasanya ada pada merek imbra alfa dan banyak merk lainnya dengan pewarna kayu ini jadi akan lebih mirip ke serat kayu mirip ke serat kayu efek kayu selamat menikmati ini yang sudah dikasih efek dan ini yang masih bolos yang sudah dikasih efeknya ini nanti dudang setelah kering biar agak pulang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kayu asli motif kayu buatan dari wordstein wordstein ini sudah selesai tinggal clear finishing Ini sudah tinggal satu langkah lagi Selesai Oke, kita lanjut Terima kasih Usur panah dengan motif kayu Ini yang bagian gagangnya fiber Tapi ini sudah dirubah menjadi mirip seperti kayu Dan yang ujungnya orisinil kayu Ya, mirip kayak kayu mahoni Merah-merah Terima kasih telah menonton video kali ini Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Hahaha, matur suut